Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Pancasila Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan diskusi yang telah kita lakukan pada perkuliahan sebelumnya yang mana nantinya diskusi yang mahasiswa sampaikan atau jawaban yang mahasiswa sampaikan akan saya bahas beberapa dan nanti akan saya berikan pendapat saya berkaitan dengan diskusi yang telah kita lakukan ini Baiklah kita masuk kepada pertanyaan yang diberikan dalam diskusi yang telah kita laksanakan yaitu yang pertama adalah apa urgensi dari sila kelima tersebut yang telah kita bahas sebelumnya mengapa keadilan sosial harus diberikan sedemikian rupa kepada seluruh warga negara yang kedua adalah jika kita contohkan dalam dunia kerja bagaimana tanggapan dan sikap saudara jika dalam dunia kerja saudara menjadi korban dari ketidakadilan misalkan saudara selalu mendapatkan porsi pekerjaan yang lebih banyak dari karyawan lainnya yang ketiga yaitu jika saudara dalam posisi sebagai seorang pimpinan ternyata menemukan sistem yang dipakai dalam suatu manajemen atau perusahaan tidak memberikan keadilan bagi seluruh karyawannya sedangkan sistem tersebut sudah lama dijalankan sehingga menjadi hal yang lumrah dilakukan apa yang harus saudara lakukan nah disini kita akan membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebelumnya saya akan membahas ataupun menyajikan perjawaban-perjawaban yang disampaikan oleh mahasiswa untuk pertanyaan dua untuk pertanyaan nomor satu akan kita bahas di akhir sesi ini baiklah kita masuk kepada jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa yang pertama yaitu mendapatkan posisi pekerjaan lebih banyak sikap saya sportif saja jadi ini karyawan yang mampu memberikan masukan-masukan ataupun kritikan kepada atasannya langsung bicara keatasan yaitu karyawan ini berani untuk membicarakan keatasan secara pribadi gunanya membicarakan langsung keatasan secara pribadi ini adalah juga menghindari adanya konflik misalkan kita tidak merasa adil ataupun tidak merasa diberi keadilan dalam satu pekerjaan jika kita bicarakan ataupun kita sebut kepada orang lain yang tidak memiliki kewenangan di dalam ini maka akan menimbulkan konflik diantara orang tersebut misalkan kepada karyawan lain ataupun atasan lain yang tidak berwenang jadinya jika dibicarakan kepada orang yang tidak berwenang maka apa yang menjadi masukan kita itu tidak akan diproses nah selanjutnya kalau seandainya kita tidak bicarakan dengan atasan atasan tersebut tidak akan tahu porsi kerja kita seperti apa misalkan kita memiliki tepoksi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh atasan ataupun perusahaan ternyata kita diberikan pekerjaan lain oleh orang lain yang ternyata itu bukan tepoksi kita nah itulah gunanya kita berbicara keatasan bagaimana pekerjaan itu bisa dikembalikan kepada orang yang ditugaskan nah disini mahasiswanya disini juga ada jawaban makanya di setiap pekerjaan dibuatkan planning dan agenda kegiatan perharinya sebagai evaluasi bagi atasan nah jadi atasan juga harus memiliki catatan-catatan khusus berkaitan dengan apa-apa saja yang dikerjakan pada hari itu nah jadi pada intinya jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa ini adalah sikapnya harus portif kepada atasan karena itu tidak sesuai ataupun tidak sama porsi pekerjaan yang dilakukan dengan karyawan lainnya dengan cara membicarakan keatasan secara pribadi nah itu jawabannya betul dan dapat menjadi referensi kita jika suatu saat ataupun di dalam kehidupan sehari-hari jadi kita melihat keadaan seperti ini nah jawaban selanjutnya dari mahasiswa lain adalah kalau pendapat saya itu mengutarakan pendapat kepada atasan sama mengutarakan pendapat kepada atasan dan meminta dikurangi pekerjaannya dan dibagikan ke yang lain sama banyak dan juga kita harus meminta bonus dan diberi liburan karena sudah mengerjakannya nah ini menarik sekali dari jawaban mahasiswa yang kedua ini yaitu kalau yang pertama kan langsung sama yaitu mengutarakan pendapat kepada atasan dan meminta untuk dikurangi pekerjaannya ini relatif sama nah bagaimana jika ada sistem bonus misalkan pekerjaan kita berlebih dari orang lain sebenarnya di suatu perusahaan ataupun suatu tempat kita bekerja jika porsi yang pekerjaan kita itu tidak sama banyak dengan karyawan lain maka kita juga berhak untuk mendapatkan bonus nah ini dapat diperjuangkan jika seandainya usulan ataupun kritikan kita kepada atasan tidak diterima maka kita bisa meminta untuk diberikan bonus karena kelebihan terpoksi dalam pekerjaan nah ini pendapat yang tambahan pendapat dari mahasiswa yang sebelumnya dan ini sangat bagus menjadi solusi dari pekerjaan yang berlebih dari pekerjaan karyawan lainnya baiklah kita masuk kepada jawaban ataupun tanggapan dari mahasiswa yang ketiga yaitu bersikap positif dulu tanpa harus gagabah mengambil keputusan karena kita tidak tahu atau tidak tahu alasan kenapa pekerjaan kita lebih banyak sikap positif terhadap nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan sila kelima yaitu menyunjung tinggi keadilan sosial dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban serta upaya kerja keras satu sama lain nah disini dapat kita lihat disini adalah bagaimana karena seseorang karyawan itu bersikap positif misalkan seseorang itu mendapatkan pekerjaan yang lebih ini dapat kita analogikan misalkan pekerjaan tersebut memang tidak ada lagi yang bisa mengerjakan misalkan suatu bidang keahlian kita memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain dan keahlian itu juga di luar tupoksi kita maka kita juga harus ataupun wajib untuk melaksanakan tersebut dengan menerima hak-hak yang telah yang sepantasnya kita dapatkan misalkan kita bahas sebelumnya itu dengan adanya bonus misalkan ada suatu tupoksi ataupun suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain sedangkan kita memiliki kemampuan khusus untuk itu dan ternyata juga tidak masuk dalam tupoksi pekerjaan kita maka kita terima saja karena itu bukan hal ataupun salah satu bentuk dari ketidakadilan tapi suatu bentuk keistimewaan bagi kita karena kita memiliki kemampuan lebih dan seharusnya disini atasan ataupun bos disini harus memberikan hak kepada karyawan yang seperti ini yang bersikap positif dan mungkin menerima ataupun sabar terhadap pekerjaan yang telah diberikan itu dengan mengapresiasi memberikan bonus seperti yang kita sebutkan di awal tadi sebelumnya kita lanjut kepada yang keempat yaitu jika saya mendapatkan perlakuan yang semena-mena dalam suatu pekerjaan saya maka saya akan menyampaikan kepada pimpinan tentang perlakuan yang tidak adil ini tentu dengan dasar argumen yang bisa diterima oleh pimpinan dan kita harus mengacu kepada SOP yang ada nah ini adalah salah satu bentuk memperjuangkan hak kita yaitu dengan cara yang santun dengan argumen yang telah masuk akal ataupun argumen-argumen yang konkret agar apa yang kita perjuangkan tersebut dapat diterima oleh atasan tanpa adanya suatu emosi yang meledak-ledak jadi kita bisa menyampaikannya kepada atasan secara santun dan argumen-argumen yang dapat menguatkan pendapat kita tersebut sehingga atasan bisa menerimanya dengan lapang dada dan merubah sistem ataupun memberikan pekerjaan sesuai dengan topoksi kita nah yang terakhir ini dan kita harus mengacu kepada SOP yang ada ini menurut hemat saya disini SOP yang ada ini adalah misalkan standar operasional prosedur ini misalkan lebih ke topoksi ini lengkap sekali jawaban yang disampaikan yaitu jika kita kembali kepada SOP atau mengacu kepada SOP ataupun topoksi yang telah diberikan maka pekerjaan yang berlebih tersebut tidak akan kita dapatkan karena setiap orang itu sudah pada porsinya dan tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh yang tidak miliki topoksi tersebut dengan demikian dengan adanya SOP yang disiplin ataupun lengkap ataupun konkret maka pekerjaan yang kita dapatkan di sesama karyawan tersebut sesuai dengan porsi dan sesuai dengan apa ataupun sesuai dengan keadilan ataupun memenuhi keadilan yang telah diberikan di dalam dunia kerja baiklah kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga yaitu jika saudara dalam posisi sebagai seorang pimpinan ternyata menemukan sistem yang dipakai dalam suatu manajemen ataupun perusahaan tidak memberikan keadilan bagi seluruh karyawannya sedangkan sistem tersebut sudah lama dijalankan sehingga sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan apa yang harus saudara lakukan baiklah kita langsung masuk kepada jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa yang pertama adalah jika keadilan tersebut memberikan mudarat atau dampak yang buruk bagi seluruh karyawan hendaknya sistem tersebut tidak perlu dijalankan dan hendaknya dibuat aturan-aturan baru yang lebih meningkatkan solidaritas bersama tetapi jika seluruh karyawan tidak terlalu memusingkan hal tersebut dan merasa tidak dirugikan menurut saya hal tersebut tidak masalah ini ada dua pendapat pro kontra yaitu mahasiswa ini memberikan pendapat dari dua sudut pandang yang berbeda nah jika ketidakadilan tersebut memberikan mudarat ataupun dampak yang buruk bagi seluruh karyawan hendaknya sistem tersebut tidak perlu dijalankan jadi disini mahasiswa berpendapat bahwa sistem tersebut tidak perlu dijalankan karena mendatangkan mudarat yang mana seseorang karyawan itu mendapatkan pekerjaan yang lebih dari orang lain misalkan ataupun ketidakadilan terhadap suatu pekerjaan nah tetapi jika seluruh karyawan tidak terlalu memusingkan hal tersebut dan merasa tidak dirugikan menurut saya hal tersebut tidak masalah nah ini yang menjadi masalah yaitu kalau karyawan tidak memusingkan ternyata pada kenyataannya orang tersebut memang mendapatkan posisi ataupun tidak mendapatkan keadilan dalam suatu pekerjaan ini harus kita perjuangkan sebagai pimpinan karena kita tidak bisa membiarkan di suatu perusahaan tersebut adanya ketidakadilan dalam pembagian pekerjaan misalkan nah ini mengapa demikian karena pekerja ini kan posisi tawarnya itu sangat lemah sekali makanya orang yang bekerja di suatu perusahaan itu posisi pada intinya posisi tawarnya itu sangat lemah sekali karena dia membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya maka dia menerima saja apa yang diberikan padahal untuk pekerjaan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai ataupun berlebih dari topoksi yang telah dilakukannya ini sangat menjadi perhatian kita jika kita itu sebagai pimpinan perusahaan dan ini harus kita berjuangkan dan sistem ini harus kita rubah sehingga semua karyawan itu mendapatkan keadilan dan semua karyawan dapat bekerja dengan hati yang senang dan hati yang ikhlas itu pendapat dari saya jika ada tambahan silahkan nanti dimasukkan di kolom komentar pada video ini nah kita lanjut kepada yang kedua setiap perusahaan punya waktu atau jadwal untuk merekat kinerja maupun sistem dalam perusahaan itu sendiri untuk seorang pemimpin perusahaan yang berpikiran maju bukanlah hal yang sulit ataupun sukar dilakukan untuk merombak sistem ataupun menerapkan kebijakan baru dengan azas kebaikan dan keuntungan bersama pemimpin yang tidak bisa berkembang hanya akan terjebak di situasi tersebut dan tinggal menunggu waktu bisa menjadi masalah bagi karyawan yang bisa saja protes ataupun tim audit dari dinas ketenaga kerjaan mengetahui ketidakadilan tersebut dan memberikan vonis ataupun sanksi sosial kepada pemilik perusahaan nah ini jawabannya lengkap ya dan ini mahasiswa ini memberikan solusi ataupun digarisbawahi bahwa pemimpin perusahaan yang maju ini bisa merubah sistem tersebut sehingga sistem yang diberikan sistem yang diterapkan yang baru itu bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut nah ini juga mahasiswa menyampaikan bahwa ternyata jika adanya ketidakadilan dalam suatu perusahaan maka karyawan ataupun pekerja ataupun serikat melalui serikat pekerja ini dapat melaporkan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti karena ada pekerjaan ataupun hak-hak karyawan yang tidak diberikan misalkan jika jumlah porsi pekerjaan yang lebih tidak diberikan bonus maka dapat dilaporkan ke serikat pekerja dan dapat dilanjutkan ke dinas yang terkait sehingga dengan adanya tindakan ataupun kasus tersebut dapat dijatuhkan sanksi kepada pemilik perusahaan yang melakukan tersebut nah pada intinya ini seharusnya diselesaikan pada tingkat bawah terlebih dahulu menurut saya sehingga karyawan yang tidak mendapatkan rasa keadilan tersebut dapat menyampaikan aspirasinya dari tingkat perusahaan saja disini yang harus dituntut adalah karyawan tersebut harus berperan aktif ataupun aktif dalam memperjuangkan aspirasinya jangan hanya diam saja berkaitan dengan hal ini dan pemimpin juga harus tahu dan harus menyikapi jika ada indikasi yang berkaitan dengan hal ini salah satu caranya adalah dengan merubah sistem yang telah diterapkan sebelumnya walaupun sistem tersebut lumrah dilakukan pada masa sebelumnya nah selanjutnya jawaban dari mahasiswa adalah sebagai pimpinan atau atasan saya akan mencari tahu terlebih dahulu sistem yang sebagaimana mestinya dan berusaha tidak dan berusaha untuk meluruskan kembali sistem yang seharusnya berjalan itu seperti apa nah dan tidak membiarkan karyawan-karyawan berlarut-larut menjalankan sistem yang salah tentunya dengan melakukan komunikasi yang baik dengan para karyawan supaya tidak terjadi keributan yang tidak diinginkan dan tercapainya tujuan yang seharusnya itu memperbaiki sistem kerja tersebut nah disini mahasiswa berpendapat bahwa sebagai pemimpin atau pimpinan mahasiswa ini berpendapat bahwa mencari akar permasalahan tidak merupi serta-merta merubah semua sistem yang telah diterapkan tersebut karena tentunya dalam merubah suatu sistem merombak sistem yang menjadi sistem baru membutuhkan waktu yang lama disini sangat bagus sekali pendapat dari siswa ini bahwa ini dicari akar permasalahannya di bagian mana yang menjadi permasalahan ketidak sewenang-wenangan ataupun ketidakadilan kepada karyawannya maka apakah ini kesalahan dari menjalankan sistem ataupun kesalahan dari sistem itu sendiri karena di dalam suatu perusahaan ataupun suatu badan usaha tentunya setiap aturan yang dibuat secara ideal itu belum tentu sesuai dengan apa yang diaplikasikan ini yang harus dicari akar permasalahannya ya ini bagus sekali pendapatnya melengkapi pendapat-pendapat yang lainnya nah selanjutnya adalah jika kita berada dalam posisi pimpinan saya akan mengubah sedikit demi sedikit sistem tersebut sampai sistem itu benar-benar berubah sebagaimana keadilan yang bagus untuk perusahaan tersebut nah ini adalah juga salah satu cara yang efektif dilakukan oleh seorang pimpinan karena jika seandainya memang semua sistem tersebut bobrok ataupun memberikan ketidakadilan dalam satu perusahaan ataupun badan sahah maka itu dapat kita ubah itu secara perlahan-perlahan kalau kita ubah secara keseluruhan maka juga akan berdampak kepada emosi dari karyawan-karyawan yang sudah ada di zona nyaman semua peraturan tersebut langsung diubah maka karyawan-karyawan yang ada di zona nyaman yang malah mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit itu akan berontak sedangkan kita juga membutuhkan tenaga ataupun pikiran dari orang-orang tersebut karena misalkan dia sudah berpengalaman atau yang lainnya maka cara ataupun jalan untuk mengubah ataupun merubah sistem tersebut adalah dengan mengubahnya secara perlahan-lahan misalkan secara aturan demi aturan maka dengan demikian semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat memaklumi dan menjalankan aturan yang baru sehingga porsi pekerjaan yang diberikan kepada karyawan dapat diberikan secara adil nah selanjutnya jika saya menemukan hal tersebut maka saya akan bisa merubah kembali ke aturan yang seharusnya secara perlahan-lahan ini sama nah ini ada penegasan di akhir dengan prinsip mari membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa mari membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa ini saya langsung salin dari pendapat mahasiswa jadi kalau ada typo itu adalah tulisan langsung dari mahasiswa tapi tidak apa-apa karena ini suatu hal yang biasa jadi disini mari membiasakan yang benar itu kembali kepada aturan yang telah dibuat selama aturan itu memang benar-benar memberi keadilan kepada seluruh karyawan dan jangan membenarkan yang biasa ini adalah salah satu quote yang bisa kita ambil dan dapat kita kutip dijadikan motivasi ataupun suatu argumen di dalam satu forum ini bagus sekali yaitu mari membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa ini kembali kepada aturan yang telah kita buat bersama sepanjang aturan itu memang diberikan memang memberikan rasa adil kepada seluruh karyawan nah selanjutnya yang terakhir ini pendapat mahasiswa yang saya kutip ini merupakan beberapa pendapat mahasiswa yang saya ambil secara random dan masih banyak pendapat pendapat lain yang tidak bisa saya bahas di pertemuan ini nah yang terakhir ini adalah sebagai pimpinan saya akan mencari tahu dulu topoksi masing-masing karyawan dan mengembalikan semua pada topoksi yang telah diatur tersebut tentunya dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan nah ini pendapat terakhir ini memang hal yang apa yang sifatnya material atau sifatnya yang berdasarkan kembali kepada aturan yang telah dibuat misalkan tadi saya sudah menyebutkan di dalam sebenarnya aturan yang dibuatkan di suatu persen itu sudah memberikan porsi yang sama kepada seluruh karyawannya ataupun keadilan kepada seluruh karyawannya tapi cara menjalankannya lah yang menjadi masalah dalam suatu perusahaan tersebut misalkan ada seseorang yang memiliki karakter yang tidak mau mengerjakan suatu pekerjaan malah melimpahkan pekerjaan kepada orang lain misalkan kepada juniornya ataupun kepada orang-orang yang dapat dipengaruhinya ataupun disuruhnya seperti itu sebagai pemimpin ini kita dapat mengkaji lagi atau mengevaluasi lagi bagaimana aturan itu bisa berjalan dengan ideal seperti yang diamanahkan atau dibuat dalam peraturan ataupun topoksi yang telah disusun secara bersama-sama jadi ini kita sebagai pemimpin harus bisa mengembalikan topoksi-topoksi yang telah diberikan kepada setiap karyawan sehingga mendapatkan rasa keadilan bagi seluruh karyawan yang ada di satu perusahaan tersebut nah terakhir ini tentunya dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan jika komunikasi kita tidak baik dengan karyawan itu dapat menimbulkan masalah lagi misalkan karyawan ini langsung mengundurkan diri sehingga kita kesulitan dalam merekrut orang baru yang mana ternyata pekerjaan yang kita terfoksikan kepada karyawan tersebut sangat membutuhkan tenaga yang cepat dengan komunikasi yang bagus maka karyawan yang mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan ini dapat menerima dan kembali mengerjakan pekerjaan sesuai dengan topoksi yang telah diberikan nah kita masuk kepada pertanyaan yang pertama itu apa urgensi dari sila kelima mengapa kedilan sosial harus diberikan semingguan rupa kepada warga negara jelaskan ini jawaban dari mahasiswa yaitu kedilan itu adalah hak bagi warga negara indonesia ya memang keadilan itu adalah hak bagi seluruh warga negara indonesia itu adalah salah satu bentuk dari negara hukum yaitu adanya hak asasi manusia jika tidak ada keadilan di indonesia maka orang akan berbuat semena-mena kepada banyak orang nah dengan tidak adanya keadilan ataupun hukum ini berat sebelah maka akan ada orang ataupun person yang berbuat semena-mena kepada orang lain sehingga urgensi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia seperti yang disampaikan oleh mahasiswa ini yaitu adalah hak seluruh warga negara karena jika tidak maka ada orang yang berbuat semena-mena selanjutnya dari pendapat mahasiswa lain dari bunyi sila kelima saja sudah diketahui bahwa seluruh rakyat indonesia harus mendapatkan keadilan yang merata oleh karena itu setiap masyarakat indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara nah ini urgensi dari sila kelima ini yaitu bahwa setiap masyarakat ataupun seluruh warga negara indonesia itu memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara makanya itu harus ada suatu aturan yang memberikan keadilan kepada seluruh rakyat ini maka ini di cover oleh sila kelima itu keadilan seluruh rakyat indonesia bagaimana jika aturannya yang tidak sesuai dengan sila kelima ini maka aturan itu akan hapus dengan sendirinya atau dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di atasnya yaitu sila kelima selanjutnya mengapa keadilan sosial harus diberikan sedemikian rupa kepada seluruh warga ini jawaban dari mahasiswa karena semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama jika tidak ada keadilan bagi masyarakat di negara ini maka orang yang lebih berkuasa akan lebih semena-mena dan seenaknya saja kepada masyarakat yang berkehidupan biasa saja ini adalah pendapat dari mahasiswa tersebut maka disini mengapa keadilan sosial harus diberikan ini menekankan kepada bahwa terhadap orang yang kedudukannya lebih kuat dengan orang yang kedudukannya lebih lemah jika tidak adanya Pancasila ataupun aturan turunan di bawahnya maka orang yang kuat kedudukannya akan cenderung semena-mena dan orang yang lemah itu akan cenderung selalu ditindas maka disini harus hadir negara di dalamnya untuk memberikan keadilan bagi seluruh Indonesia ini selanjutnya yang terakhir adalah karena keadilan itu adalah hak bagi warga negara tidak jika tidak ada keadilan orang akan semena-mena berbuat apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan perasaan orang lain nah ini yang terakhir ini juga merupakan urgensi dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang mana orang yang memiliki pengaruh yang kuat ataupun kedudukan yang kuat ini cenderung melakukan ataupun tidak mempedulikan perasaan orang lain sehingga dia itu menindas orang lain dan ini tidak memenuhi sila kelima dan negara harus hadir disini nah kalau pendapat saya berkaitan dengan urgensi dari sila kelima itu adalah urgensinya itu karena adanya ketidakadilan ini sudah disimpulkan dari jawaban dari mahasiswa itu itu urgensinya adalah dengan adanya ataupun terjadinya ketidakadilan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia tentunya kita di media masa ataupun media sosial kita tentunya tidak tidak selalu booming terhadap ketidakadilan ini nah tentunya kalau di lini-lini masyarakat terbawah sampai tertinggi itu selalu ada misalkan di perusahaan seperti yang kita bahas tadi di dalam masyarakat di dalam suatu forum di dalam suatu lembaga dan yang lain-lainnya tentunya ini ada selalu ada ketidakadilan di dalam setiap lembaga tersebut maka berangkat dari ketidakadilan yang selalu ada ini maka urgensi dari sila kelima itu adalah seperti yang kita sebutkan tadi yaitu harus ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia baiklah demikianlah perkulian kita pada kesempatan kali ini ini merupakan jawaban atau pendapat saya yang digabungkan dengan pendapat saudara mahasiswa yang telah melakukan diskusi dalam perkulian ini semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa-apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa ataupun apa-apa yang telah saya sampaikan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari aplikasi ini ini dapat memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dan orang-orang yang orang-orang lain yang tidak mengetahui berkaitan dengan hal ini terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian perkulian ini saya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati